Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Karena di setiap kota saya menemukan produk-produk yang tadinya tidak terpikirkan ada di kota itu. Atau saya juga menemukan local champion atau local heroes. Orang-orang yang berusaha untuk bangkit setelah dilanda COVID. Nah, hari ini saya hendak bercerita mengenai perempuan yang kreatif, yang membuat produk-produk berangkat dari rumah menjadi produk yang dijual dan laku di pasaran. Nah, inilah kisah yang akan saya ceritakan kepada Anda semua untuk memberikan... Maaf, ada titipan kue. Maksudnya? Ini ada titipan kue. Dari siapa? Saya juga enggak tahu, Pak. Kue apa ini? Ini makanan... Ini saya lagi teping, ini lain kali ya. Jangan langsung masuk gitu. Tapi saya harus anterin. Tapi karena yang dibuat roti ya, saya senang juga. Ini buat siapa? Buat pengadi. Buat saya. Dari siapa ini? Enggak tahu, Pak. Tapi orangnya sudah ada di belakang. Orangnya? Hah? Sudah ada di belakang. Di mana? Di stage. Di mana? Di belakang. Oh, jangan-jangan ini dari narasumber saya. Kalau benar ya. Kalau gitu mari kita panggil Ibu Ismi. Ibu Ismi, tunggu. Klarifikasi dulu. Salaman dulu. Halo, Bang Andi. Halo juga. Ini dari siapa? Dari saya. Kenapa enggak dibawa langsung aja? Kenapa pakai titip-titip itu? Ya, tadi saya takutnya Bang Andi itu enggak mau terima. Kan dari Bekatul. Hah? Bekatul? Iya. Siapa yang tahu Bekatul? Bukan mau. Siapa yang tahu? Bekatul. Langsung mau, mau. Eh, kalau zaman dulu, Ibu Ismi minta maaf ya. Iya, Pak. Iya, Bang. Saya kan kecilnya di Jawa. Iya. Setiap kali dengar Bekatul, itu pakan ternak. Biasanya dikasih ke ayam, dibuang-buang gitu. Ini dibuat dari? Bekatul. Dibuat dari apa? Bekatul. Terus sekarang jadi makanan orang gitu? Iya dong. Saya kalau makan ini ada masalah enggak? Enggak, paling berkokok, Bang. Paling? Berkokok. Berkokok, minta nambah, nambah. Iya, benar, benar sekali. Tunggu dulu, kan. Kita harus icipin ya. Ini benar enak enggak? Penonton boleh saya kasih enggak? Boleh, boleh. Silahkan. Karena terbatas, bagaimana baginya nih? Nanti saya kasih satu, dibagi 20 orang ya. Ya udah. Ya udah, disana. Ini bagian tiga disini. Di sebelah sini ada yang mau? Roti bantal. Semangat ya. Belum ngerasain. Enggak khawatir dengan Bekatul. Batan apa-apa? Oh, vitamin D. Oh, B. Ya weh, si kulah. Tunggu dulu, saya harus ngincipin dulu nih. Betulok dong, Bang. Nambah. Nambah. Kita ngobrol dulu, silahkan duduk. Ya, terima kasih, Bang. Enak, enak, enak banget. Ini jangan diambil ya, ini punya saya ya. Penonton itu, aduh, merasa menjadi host juga gitu loh. Kalau ada pembagian kayak gini, mereka merasa bagian dari, apa, kick and D gitu loh. Padahal mereka cuma tamu loh, Bu. Kan tuan rumah yang baik, Bang. Oh, tuan rumah yang baik disuguhkan ini. Lain kali bawa satu truk ya, Bu. Gampang tinggal order, saya bawain. Oh, tinggal order, saya bawain. Baik, ini menarik. Memang saya udah denger lama, tapi hari ini saya senang sekali bisa ketemu Bu Ismi. Alhamdulillah, iya. Karena roti super atau super roti ya. Super roti. Itu udah ada di media sosial itu. Bahwa super roti, bahan bakunya bukan tepung, apa, terigu gitu. Tapi... Bekatul. Bekatul. Nah, coba jelasin ke penonton yang mungkin bukan dari Jawa atau yang gak paham mengenai Bekatul. Bekatul itu apa? Bekatul itu kulit ari beras bagian dalam. Kulit ari beras bagian dalam. Ya. Yang timbul saat proses pembersihan, pemisahan beras dengan kulitnya. Jadi, Bekatul-Bkatul itu semua akan tercampur menjadi satu dan akhirnya menjadi limbah yang orang tahunya itu adalah pakan ternak. Karena kan mereka tidak tahu dipakai sebagai apa. Apa betul ini punya khasiat dalam konteks kesehatan? Saya sudah bikin dan setelah jadi produknya, jadi saya tidak hanya cek dari Bekatulnya yang sehat, tapi setelah jadi roti, saya bawa ke laboratorium gisi untuk dicek angka kecukupan gisinya. Hasilnya? Hasilnya, terus saya bawa ke dotet ahli gisi. Terus dia dokternya bilang dari hasil, oh ini bagus bu. Terus dokternya nulis bahwa Bekatul ini hasil rotinya, rotinya itu bagus dikonsumsi sebagai penderita diabetes, kolesterol tinggi, anak masa pertumbuhan. Benar itu ya? Iya. Dan karena saya juga gini bang, kalau kita mengolah Bekatul, bekalannya sudah sehat, sudah gulanya rendah. Tapi kalau kita olah dengan gula pasir sama saja, kalau kita olah sama margarin sama saja, jadi saya mengolahnya tanpa gula pasir, tanpa margarin. Tapi ini tadi manis itu? Itu saya pakai gula jagung. Gula? Jagung. Oh gula jagung. Margarin saya ganti minyak kelapa, jadi emang semua produk lokal, termasuk pakai madu, juga madu lokal Indonesia. Oke, berikan aplaus dong. Baik, jadi sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Memulai usaha tidak semudah yang dibayangkan. Karena tanpa menciptakan inovasi baru, usaha yang dimiliki akan cepat kandas di gerus pesaing. Hal inilah yang dilakukan oleh Ismi Yati, pemilik super roti asal Semarang, Jawa Tengah. Roti yang ia buat bukanlah roti pada umumnya. Ismi menggunakan bekatul sebagai bahan baku roti miliknya. Bekatul yang biasanya digunakan sebagai pakan ternak, berhasil diolah oleh Ismi menjadi makanan yang sehat. Sebelum menjadi pengusaha roti, ibu dua anak ini bekerja sebagai karyawan dealer motor di kota Semarang. Namun karena keinginan masa kecil untuk memiliki sebuah toko roti, ia pun memutuskan untuk memulai usahanya. Super roti berdiri pada tahun 2011. Di awal usahanya, ia hanya mempekerjakan beberapa orang, termasuk suami yang saat itu menjadi korban PHK. Banyak cobaan yang dihadapi untuk sampai di posisinya saat ini. Sekarang, super roti mampu memproduksi ribuan roti dalam sehari dan meraup omset ratusan juta dalam sebulan. Hubungan saya ya 100 persen ya mampu ya. Dia setiap kali ingin inovasi, akhirnya saya juga hanya, yes monggo, kalau saya bisa bantu, saya bantu. Percaya sekali setelah ada bukti. Alhamdulillah semuanya itu ya, karena izin Allah kita diberi rezeki dari situ. Ternyata dengan adanya bekatul itu tidak hanya membranding nama istri saya, perusahaan saya juga ikut ke branding, super roti, ikut ke angka. Dan beberapa kali produk itu dipercaya dan menang dalam kompetisi-kompetisi, bahkan tingkat nasional. Kalau ibu itu orangnya kuat, kuat dan nekat, tahan banting. Ketok aja, ure perkoso gak gelem gitu loh. Nah itu yang saya tertarik. Tidak hanya fokus dengan penjualan, perempuan berusia 47 tahun ini juga memberikan pelatihan cara membuat roti bagi para ibu di desa, anak pesantren, dan kaum difabel. Super roti pun mengantarkan Ismi menjadi sosok perempuan super yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Kalau perempuan kuat kan kita ngerti semua, tapi kalau nekat kenapa dibilang nekat sama suami? Jadi waktu gini Bang, waktu saya mau bikin roti dari bekatul, itu suami saya nentang banget. Suami gak setuju? Nentang, gak setuju. Kenapa? Kalau mau saya cerain aja. Jangan dong Bang, saya ikut siapa nanti. Oh iya jangan, jangan, jangan. Jadi waktu itu dia bilang gini, bikin makanan yang orang doyan saja, itu jualnya sulit. Susah. Apalagi jual makanan yang bahannya katanya pakan ayam. Kok yang kau rekoso Bu? Kamu susah. Menderita. Iya katanya kamu itu wang legan, boleh ngomongan. Orang, orang apa, wang sibuk tapi cari kesibukan. Pekerjaan tambahan lagi. Iya kekerjaan tambahan. Itu akan sia-sia kata dia gitu. Tapi waktu itu saya bilang gini, kayaknya feeling saya ini beda deh. Saya pokoknya mau nekat. Waktu itu saya bilang, ya maaf ya mas, jadi untuk ini aku terpaksa nentang dirimu. Iya bener, jadi saya tetap mengisihkan uang tadi untuk beli bahan dan lain-lain untuk trial. Lama itu Bang, sampai dua bulan, sampai sempat nangis-nangis juga bener. Didiamin aja dia cuek. Tapi saya udah jadi produk, udah laku dijual, sering menang kompetisi dapat jadi ya. Sekarang kata dia kalau saya nganggur, kamu gak bikin produk baru lagi. Dia tuman. Tuman ya. Tunggu dulu. Idenya dari mana sebenarnya Bekatul? Ini kan gak lumrah, gak biasa ya. Rau umum ya Bang ya? Gak umum. Rau umum. Iya. Jadi ide-nya gini, seperti itu kan berdiri tahun 2011. Tadi sudah ceritakan korban PHK suami, karena saya dari kecil sudah senang bikin kudapan. Terus waktu itu kita bikin usaha roti, saya masih bekerja. Nah 2013 bisa pindah ke tempat perwisi sendiri yang tadi dilihat. Terus 2015 saya udah mulai fase nganggur. Fase nganggur dalam arti udah gak pegang roti, udah gak pegang pemasaran, udah gak pegang pembukuan. Semua udah ada karyawan yang pegang. Terus saya mulai, saya harus mengembangkan pemasaran super roti. Kemana? Waktu itu kan pemikiran kita sebagai UKM, masuk retail modern itu adalah suatu kebanggaan. Prestis lah. Jadi luar biasa kalau bisa masuk. Ke supermarket gitu ya. Saya bikin penawaran-penawaran. Dan semuanya menolak. Semuanya menolak? Nolak gandang mau. Waktu penawaran fisiknya diperlihatkan? Bukan, bukan. Masih roti dari terigu. Gua hasil proposal aja? Udah sabar roti dari terigu. Oh, roti dari terigu. Oh ini belum bekatul ya? Belum. Jadi itu kan latar belakang saya. Dari situ nolaknya gini. Tidak akan bangga makan super roti yang belum terkenal. Konsumen lebih suka makan yang lain. Karena kamu tidak punya USP. Tidak punya value. Unit selling point. Saya waktu itu bingung. Apa sih USP? Apa sih value? Kan gitu ya bang. Terus malah ada yang ekstrim bilang. Ibu berdoa saja deh roti yang ini bangkrut. Jadi ibu bisa masuk gitu. Malah ada yang bilang gitu. Aduh, siapa itu? Ada deh. Mau disamperin bang? Kurang aja. Udah saya pulang. Pulang terus saya buka media sosial. Waktu itu ada inkubator bisnis namanya IWPC. Jadi Women Planner Community. Nah, batch 5. Saya ikutan. Nah, di situ ternyata kita harus punya. Ini sebelum pandemi ini? Sebelum 2015. Oh iya, iya. Ya, ternyata kita harus punya value tadi. Apa sih yang membedakan super roti dengan roti yang lain gitu. Nah, oh ternyata yang dimaksud dari bayernya real tadi seperti ini. Baru paham. Terus saya mulai ngulik karena basic saya roti. Saya hanya bisa bikin roti, nggak bisa bikin peyek, keripik, nggak bisa. Nah, saya dari basic itu saya olah lagi bahan apa yang bisa saya angkat lokal Semarang. Ini bakat dari kecil ini ya? Iya. Oke, terus? Terus saya searching nih, guru saya Simba. Simba siapa? Ba Google. Oh, Ba Google. Oke, belajar dari situ. Terus cari tuh, apa sih kebutuhan masyarakat, berapa penyakit yang paling banyak di Indonesia, apa yang boleh-tidak boleh saya ngobrol sama teman saya yang dokter. Terus di situ muncullah terbesit bahwa saya akan ngulah bekatun. Dan setelah itu kan diliput nih sama media, nah retail tadi bayernya yang nolak, itu telepon minta ketemu. Oh, waktu kita tawarkan roti biasa nolak, sekarang malah dikejar-kejaran. Iya, nelfon, nelfon. Sampai di situ dulu, nanti dengar cerita bagaimana kemudian bisa tumbuh. Karena saya dengar sebelum sukses di roti, pernah kerja jadi buru pabrik. Pernah. Nah, nanti ada pemberdayaan saya lihat juga, ada pelatihan-pelatihan dan banyak lagi kegiatannya. Nah, tapi sebelum sampai di situ, kita rehat sejenak, ikuti terus KKND. Terus, saya waktu itu keterima di Akademi Gisi, harusnya saya jadi pegawai negeri karena ikatan dinas. Halnya untuk membayar uang 150 ribu rupiah saja, saya nggak punya duit. Wah, gagal? Gagal. Astaga. Waktu itu saya pada peringkat 4, waktu seleksi. Waduh.